hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi bersama Fonomoto LED ya oke nih teman-teman di depan kita ini ada motor apa sih nih gua nggak ngerti Oh bitpop ternyata itu bitpop bitpop ya kelihatannya tulisannya nah jadi Oh di sini juga nih mau mau ganti lampu juga ya ganti lampu standarnya semuanya nah ini teman-teman eh gua mau cerita sedikit tentang motor ini Oke jadi gini teman-teman jadi di kita ini dunia perlampuan ini sebetulnya ada ada beberapa tipe lampu ya seperti kita kita khususnya kita main Progd Prog itu ada Prog HID Prog LED dan sekarang sih lagi tenar bilet deh jadi dia Prog tapi di dalamnya nya ada ada dia bukan HID ya tapi dia dia LED Oke balik lagi ke motor ini jadi motor ini tuh sebenarnya udah gonta-ganti Prog ya awalnya dia pakai Prog LED nah kita lihatin Prognya nah ini Hai bentuk hampir mirip ya bentuk hampir mirip ini ada Prog LED ini bentuknya kenapa kayak gini ini ini Prog LED ini dalamnya LED tapi di dalamnya bisa high-low nah disitu kelihatannya nih bagian ini itu ada selenoidnya Nah itu bisa jauh dekatnya kalau LED-LED biasa sih ya model-model gini ah yang harga 100ribuan 200ribuan tuh yang kayak gini nah oke kelemahan di LED Prog LED itu gampang mati bro jadi temen-temen bisa gua gua pernah masang tuh eh bahkan yang kita masang tiba-tiba satu jam kemudian mati itu gua pernah bahkan eh oke satu jam mati ada lagi yang satu hari terus mati terus ya terus-terusan aja ada yang memang awet bertahun-tahun itu nggak pernah mati itu Prog LED tapi kalau Prog LED itu bisa awet ya Prog LED Prog HD itu bisa awet nah ini contoh Prog HD nah oke kelihatannya Hai nah di dalam juga udah kelihatan ada selenoidnya untuk jauh dekatnya ya ini adalah Prog HD jadi orang ini pemilik motor ini karena Prog LED itu sering mati dan nggak awet bahkan kita baru masang sehari hari ini besoknya dia bisa mati ini motor ini kejadian di motor ini nah akhirnya pemilik memutuskan untuk memasang Prog HD nah oke Bang gimana dari segi cahaya nah dari segi cahaya cahaya itu sangat terang banget dibandingkin dibandingkan dengan Prog LED ini ya kita lihat ya Nah apalagi prog-prog yang pengharga 200-an yang 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 motor-motor taylo gitu yang suka pakai yang yang 200 ribuan itu cahaya cahaya center ya Nah itu cahayanya kalau gue sih nggak recommended banget tapi gue lebih merekomendasikan untuk pakai Prog HD karena cahayanya lebih luas ya selain cahayanya lebih luas untuk spare part banyak jadi misalnya temen-temen nih bohlamnya mati kita bisa cari bohlamnya aja tanpa harus mengganti balas atau mengganti eh yang lain-lainnya atau bukan kalau Prog LED itu berganti sepaket sebentar satu ini udah ganti kalau mati udah ganti nggak bisa di kecer kayak gini kalau ini bisa kayak seperti dibalasnya relaynya kemudian eh eh apa ya eh bohlamnya itu bisa di kecer dan lingkaran ini pun banyak yang jual itu temen-temen dibandingkan temen-temen harus beli Prog LED yang harga 200 ribuan temen-temen beli harga 200 ribu terus tiba-tiba mati satu jam kemudian apa rasanya nggak enakan jangan buang-buang duit 200 ribu ya kan nah oke jadi intinya intinya gue bikin video ini supaya menyarankan untuk temen-temen yang baru main Prog mendingan pakai Prog HID dibandingkan Prog LED nah yang semacam ini ya sekarang Prog LED banyak kok macem-macem ya yang bisa high low yang didalamnya itu pakai model-model plasma gitu atau masih model-model kre tapi tetap aja cahayanya tetap center yang harga 200 ribuan loh tapi kalau beda kalau kita ngomongin bilet ya bilet itu ya yang dipakai pajero kalau nggak salah jadi kita mainnya di angka 1 juta ke bawah deh kita main Prog HID yang diangka 1 juta ke bawah nggak usah nggak usah prog bilet-bilet gitulah nggak usah yang penting kita ngambil cahayanya aja cahaya Prog HID yang kayak kayak gini sebenernya udah cukup kok udah mumpuni buat temen-temen dibandingkan yang Prog LED Oke sebenernya ngomongin gue muter-muter sih ya intinya sih ke-satu Prog HID nah oke kita lihat langsung aja yuk hasil pemasangan kita malam ini ini ya masih acak-acakan sengaja gue langsung bikin video itu juga masih ada pasien tapi yuk kita lihat hasil cahayanya oke nah untuk cahaya awal gue mau ngasih nanti lihat eh Angel ice nya ya Nah itu dia gimana temen-temen keren ya oke nanti kita motornya kita turunin kita turunin ke jalan nanti kita lihat hasil cahayanya ya oke ini motor udah deh udah udah kita turunin nanti nih kita lihat jalan tuh kan panjangnya panjang banget nah kita lihat hasil cahayanya nah karena disini bitpop ini nggak ada saklar ini nggak ada saklar ya ini cuma jauh dekat aja nah jadi kita bikin saklar di sini nah oke kita nyalain ya nah oke nah itu adalah hasil cahayanya hasil saya untuk Prog HID oke cahayanya sangat menyebar ya tapi keunggulannya ada lagi bro jadi keunggulan Prog HID itu dia ada semacam cut off ya semacam cut off fungsinya apa supaya teman-teman yang di depan itu tidak silau oke tidak silau mengenai cahaya Prog kita gitu kalau ini lensanya ukuran 2,5 ya bukan yang 3,5 nah oke kita coba coba lampu jauhnya nah itu dia bisa kelihatan ya bisa kelihatan ya teman-teman teman-teman bisa bandingkan dengan Prog LED yang harga 200ribuan dibandingkan dengan Prog HID ini oke cukup segitu ya teman-teman terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe oke terima kasih oke terima kasih